Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, Ahmad Mustain menyebut proyek penelolaan sampah menjadi energi listrik akan beroperasi pada Desember 2024. Untuk saat ini bahan baku sampah dibutuhkan 1000 ton per hari untuk menghasilkan tenaga listrik hingga 20 megawatt. Sedangkan suplai bahan baku masih 800 ton per harinya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, Ahmad Mustain mengungkapkan pembunuhan bahan baku akan berlangsung secara bertahap. Tahun pertama pada 2024 mendatang akan disediakan sampah sekitar 800 ton dan pada 2026 akan dipenuhi bahan baku sampah sebesar 1000 ton. Pelasanaan PSL akan dilakukan di TPA Keramasan Palembang di atas lahan 22 hektare. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Kota Palembang optimis groundbreaking proyek penelolaan sampah menjadi energi listrik pada Mei 2023 bisa dilaksanakan. Karena beberapa dokumen, salah satunya terkait amdal sudah hampir rampung 100%. Ditambah dengan ditanda tanganinya pejanjian jual beli antara IGP dan PT PLN, itu maka groundbreaking bisa dilakukan selama-lamanya di bulan Mei tahun ini. Kalau kita bisa mengejar drone-breaking di bulan Mei tahun ini, maka kemungkinan besar bisa beroperasional di Desember tahun 2024. Karena butuh waktu 18 bulan untuk pembangunan pabrik dan uji coba.